Aduh, rambut gue Idol Group Seiyuu, yaitu Nanabun no Nijuni Dimana itu merupakan Idol Group Seiyuu besutannya Akipe yang baru aja dibuat pada awal 2016 Dan baru aja debut pada awal September 2017 kemarin Namanya Seiyuu Idol pasti bakalan jadi pengisi suara anime Ya, mereka bakalan ngisi suara di anime yang besutannya Akipe juga Tapi belum dikasih tau apa judulnya Sekarang siapa sih Amaki Sally itu? Jadi Amaki Sally merupakan salah satu member dari Nanabun no Nijuni Yang datang langsung dari California Los Angeles, sorry Dari Los Angeles, California Yang bikin wata internasional itu bener-bener geger adalah Kemampuan dia berbahasa Inggris yang lebih dari dia berbahasa Jepang Logat South California juga lebih kental daripada logat Jepang yang seperti orang berlasteran biasanya Awalnya siapa yang, gak ada yang kenal siapa itu Amaki Sally Sampai dia live showroom dan dia berbicara hampir selalu pakai bahasa Inggris Dan yang membuatnya makin terkenal adalah dia mengerti meme yang lagi booming di kalangan pervendoman idol internasional juga Salah satunya dia adalah, dia lebih frontal daripada member-member lain yang showroom gitu lah Faktor ini yang bener-bener membuat para penggiat idol yang non-Japanese itu bener-bener lose their mind Soalnya baru kali ini ada idol yang sampai kayak saat ini Bukan karena bahasa Inggris ya, tapi karena kefrontalannya pas lagi live showroom Terus apa sih impact-nya gitu loh ke pervendoman internasional Setelah banyaknya member yang great, member ace yang great dari di tubuh 48 Kebanyakan di antara mereka pergi dari 48 Mungkin ada yang gak ngidol Akipe lagi Ada yang gak, ada yang apa Ngidol Koreaan Mungkin ada juga yang beberapa di antara mereka ada yang pensiun gitu loh Datangnya makisalnya memberi impact yang besar terhadap pervendoman Banyak yang pensi tiba-tiba bangkit dari kubur Banyak yang tadinya hijrah ke Korea pada balik lagi ke Jepang Yang tadinya gak ngidol Akipe balik lagi ke Akipe dan sebagainya Entah kenapa gue beranggapan kalau ini salah satu taktik dari Akipe Untuk menarik kembali wata-wata internasional Setelah, kalau gak salah bulan lalu ya bulan lalu Video-video yang diblokir di luar Jepang itu Video-video 48 yang diblokir di luar Jepang itu akhirnya gak diblokir lagi Sebetulnya strategi ini, strategi ngedatangin sali Itu lebih efektif untuk menggait wata internasional Meskipun di sisi lain adalah Akipe yang pertama kali dibesutnya itu makin menurun Tapi apapun itu yang ada di pikiran anak Akipe Semoga aja ada niatan buat kembaliin lagi kejayaan AKB48 Dikancapa di luar Jepang maupun internasional Jangan sampe aja karena manajemennya bobrok Fansnya berkurang, akhirnya bubar secara massal gitu kan Siapa sih yang gak mau gitu, Akipe bubar gue aja gak mau gitu loh Ya segitu dari gue, makasih udah mau nonton Itu dia tadi, IMO kali ini Jika kalian ada opini mengenai IMO kali ini Silahkan komen di bawah, mari kita diskusi bareng Jadi ya segitu dari gue, makasih udah mau nonton Keep the hammer up, dadah logo gue baru doi Dadah, sayonara No wonder after all of these years I still don't have a girlfriend Dadah... Dadah... Dadah...